Perkenalkan, nama saya Gun Gun Gumilar, saya disini sebagai pemilik grup populi Terawas. Awal mulai grup populi Terawas berdiri itu dari orang tua ya, ini usaha turun-temurun, awalnya saya kerja dari Bandung, cuman disini enggak ada yang kerja jadi diterusin sama saya, dikarenakan orang tua udah tua mungkinnya jadi percayanya sama saya yang dilanjutkan sama saya. Kerupuk kulit Terawas, sebenarnya banyak yang bilang kalau kerupuk kulit itu disamain sama Drogdog, sebenarnya Drogdog sama kerupuk kulit itu beda, kalau Drogdog awal mula dinamakan Drogdog itu dari bunyi suara kriuknya Drogdog, jadi dinamakan Drogdog kalau kerupuk kulit berasal dari kulit kerbau, ya asal mulanya dari kerbau kalau Drogdog itu dari kulit sapi, tapi kebanyakan orang memanggil kerupuk cuma Drogdog itu sama aja. Yang dibedain dari kerupuk kulit sama Drogdog, kerupuk kulit itu rasanya yang punya ciri khas manis gurih, kalau Drogdog kan asin, dan ini tidak menimbulkan seret di tenggorokan. Saya memilih kerupuk kulit Terawas, awalnya dari turun-temurun, dilihat dari antusias, kebanyakan yang mau wisatawan ke Garut itu banyak. Oh, dari sana mungkin saya berpikiran, ini suatu peluang yang tidak memakan modal besar, tapi dengan jangka waktu cepat bisa perputarannya, agak cepat di perputarannya. Kebanyakan di Garut banyak tokoh-tokoh sentral oleh-oleh yang buka, mudah-mudahan bisa mengembangkan usaha ini lebih go internasional. Ini konsep penjualan kerupuk kulit Terawas, mungkin secimnya kontinasi sama punya tokoh oleh-oleh. Kami titip barang di tokoh-oleh-oleh, dan kami ambil keuntungan kalau barang sudah habis, dan kami isi lagi. Ya, disebutnya bagi hasil. Ya, titip jual lah kalau kasarnya. Kebanyakan kalau main di online, agak kurang ya. Kalau lihat dari obah COVID itu emang menguntungkan dari online. Cuma kalau antusias, lebih kebanyakan oleh-oleh, dikarenakan mungkin punya ciri khas makanan khas dari Garut. Kalau pemasaran, mungkin saya mengutamakan dosen teroleh-oleh dari daerah Tarogong, dari daerah Wanaraja, bisa sampai ke daerah Ciledug. Kebanyakan kan wisat Taiwan, aneh lihat kulit, perkulitan, sedangkan di Supergang juga banyak sih sentral oleh-oleh yang agak, ya lumayanlah antusiasnya. Kalau penjualan online, mungkin dilihatnya penjualannya nggak terlalu ribet dari omset aja sih, harus lebih lincah mungkin penjualannya. Kalau lihat manfaat dari online itu emang agak menguntungkan kalau kitanya lebih paham dari online. Cuma kita di sini membutuhkan pembelajaran jadi admin mungkin ya. Kalau tips dari saya buat usaha, mungkin mau kecil, mau besar, yang namanya usaha, kalau kita nyetekun insya Allah pasti ada hasil. Di sini juga saya awal mula modal nggak terlalu banyak sih, cuman mungkin ada itikan, emang udah tekan, yakin, insya Allah, yuk kita berlari. Yuk kita bisa lah, insya Allah bisa. Kalau misalkan kita punya itikan sama nekan dan percaya diri, kuncinya sih cuman jujur. Kalau udah jujur, insya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.